Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Pemimbing Dr. Tarnisius Hanyandoko MBA dan kepada Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati dan juga kepada seluruh staf akademik MMFEBUGM Yogyakarta yang selalu saya hormati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertahulkan nama saya Alfia Naufal. Saya angkatan 75 MBA, konsentrasi Human Resource Management yang kali ini saya akan membawakan presentasi tesis saya yang berjudul tentang spiritualitas ke tempat kerja dan perilaku kerja inovatif yang dimediasi person organization fit. Pada tesis ini saya memiliki 5 bab. yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada landasan teori atau tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat pembahasan dan analisis, yang kelima adalah penelitup yang berisi kesimpulan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah pendahuluan. Kenapa menjadi menarik dilakukannya penelitian ini? Karena spiritualitas mulai dilirik sejak tahun 2010. Hal ini dijelaskan oleh salah satu buku yang berjudul Megatrend bahwa spiritualitas itu juga menjadi trend pada kala itu dan terus mendapati sorotan pada setiap aspek. Bukan hanya dalam individu, mulai beranjak ke dalam kancah korporasi ataupun organisasi. Oleh karena itu, hingga sampai saat ini di tahun 2022 banyak dan tidak sedikit perusahaan yang menerapkan spiritualitas di tempat kerjanya. Meningkatnya produktivitas bagi seorang karyawan ataupun dalam organisasi ataupun perusahaan dapat dipengaruhi oleh salah satunya adalah spiritualitas. yang itu memiliki manfaat tentunya bagi perusahaan dan tidak luput juga bagi individu itu sendiri. Karena secara tidak langsung dengan spiritualitas yang berada pada dalam diri manusia itu baik itu karyawan dia akan mempunyai kecenderungan untuk melakukan atau memberikan energi yang positif kepada dirinya dan juga kepada rekan-rekan kerjanya baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Apabila seseorang dalam organisasi memiliki ide dan dapat membangun dukungan sosial dari anggota lainnya untuk mengimplementasikan idenya tersebut itu dapat dikategorikan sebagai perilaku kerja inovatif atau innovative work behavior. Yang dimaksud sini adalah jika seorang karyawan dalam organisasi dia dapat mengeluarkan idenya dan juga menjabarkan serta menjelaskan kepada rekan kerjanya hingga atasannya dan pada nantinya baik itu terjadi ataupun tidak ide tersebut dapat diaplikasikan pada perusahaan tersebut itu menjadi sebuah nama yang kita sebut adalah perilaku kerja inovatif yang mana itu timbul dari dalam diri karyawan tersebut dan juga dia berani mengungkapkan menjelaskan hingga pada nantinya bisa diimplementasikan di perusahaan tersebut. Apabila spiritualitas dan juga perilaku kerja inovatif itu sudah saling sinkron antara satu dengan yang lainnya maka nanti akan timbulnya kesesuaian atau kecocokan dengan nilai-nilai yang ada pada individu dengan nilai yang ada di organisasi tersebut yang nantinya dengan harapannya dapat meningkatkan kinerja ataupun produktivitas dari karyawan tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah dan pernyataan pertanyaan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah ini penerapan spiritualitas di tempat kerja menjadikan menjadikan ini sebagai hal yang menarik untuk diteliti bagaimana pengaruhnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan jika dikaitkan dengan perilaku kerja inovatif. Lalu spiritualitas di tempat kerja memiliki tujuan yang sama dengan perilaku kerja inovatif yang hanya saja memiliki kesakupan yang berbeda. Dengan begitu maka pada penelitian ini akan memasukkan person organization fit dan menguji teori racuan. Dengan begitu karena saya melihat adanya hal yang menarik dari spiritualitas ini ingin untuk diangkat dalam penelitian dan juga artikel acuan yang saya jadikan akan saya uji apakah dapat memberikan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya dengan cakupan yang berbeda tentunya apapun tidak nanti makanya kita akan bahas di tesis kali ini. Pertanyaannya sehingga menimbulkan pertanyaan apakah spiritualitas di tempat kerja berpengaruh secara positif terhadap perilaku kerja inovatif yang pertama dan yang kedua adalah apakah person organization fit meng-mediasi positif spiritualitas di tempat kerja terhadap perilaku kerja inovatif yang tidak lain dan tidak bukan tujuan belitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh spiritualitas di tempat kerja dan faktor pendukung yang ada terhadap perilaku kerja inovatif baik secara langsung maupun melalui variable mediasinya yaitu person organization fit selanjutnya tujuan belitan ini adalah menguji pengaruh spiritualitas di tempat kerja pada perilaku inovatif peran PO fit terhadap penguji pengaruh peran pemedisian perilaku inovatif yang kedua adalah landasan teori pada teori kali ini spiritualitas di tempat kerja memungkinkan karyawan untuk menemukan hubungan yang kuat dengan rekan kerja dan orang lain yang terikat dengan lingkungan kerja perilaku kerja inovatif atau inovatif work behavior ialah penciptaan implementasi dan penerapan sejumlah inisiasi baru dalam suatu pekerjaan yang timbul secara perorangan dan dilakukan secara berkelompok untuk mendapatkan keunggulan dalam kinerja kelompok atau perorganisasi dan terakhir ada person organization fit menghubungkan kepribadian dan nilai seorang individu berdasarkan pada kesesuaian antara karakteristik kepribadian seorang individu itu dengan organisasi dan kesesuaian individu organisasi disana mengatakan kesesuaian itu harus disepadankan individu dengan organisasi serta dengan pekerjaan jadi menghubungkan antara kepribadian individu kita sebagai karyawan dan juga organisasi dimana tempat kita bekerja nantinya akan menimbulkan kesesuaian antara karakter kita ataupun dengan tempat kerja kita yang selanjutnya ada metode penelitian 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 ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif yang waktu penelitian ini dilakukan pada 12 Oktober 2021 sampai dengan 5 November 2021 non-probability sampling menjadi teknik pengambilan sampel dan jenis teknik pengambilan sampel akan menjadi lebih spesifik dengan menggunakan purposive sampling yakni terkhusus pada karyawan yang sudah minimal memiliki masa kerja 1 tahun di TVRT Yogyakarta data yang digunakan adalah data primer dan kali ini saya telah menyebarkan questionnaire kepada reskonden menggunakan bantuan Google Form dan itu saya lakukan secara daring melalui WhatsApp group ataupun personal dan selanjutnya metode analisis data menggunakan AMOS dengan teknik analisis struktural equation model yang memungkinkan untuk menguji 3 variable secara bersamaan Pada bab keempat ini masuk dalam pembahasan saya akan membahas deskripsi respondent yang telah saya dapatkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 189 responden 37,9 diantaranya adalah wanita dan 60,3 persen pria dengan variasi lama bekerja yang telah memenuhi persyaratan teknik pengambilan sampling yakni 1 tahun masa kerja bisa dilihat untuk selanjutnya adalah uji kualitas instrumen disini saya melakukan uji validitas uji realibilitas uji normalitas dan uji outlier nah pada uji validitas ini dari sebanyak 40 butir pertanyaan yang dilakukan pengujian validitas data yang diperoleh memiliki nilai estimasi standar lebih dari 0,5 yang menunjukkan bahwa indikator tersebut valid untuk menguraikan variable yang ada jadi jadi dari 40 butir soal dari 3 variable yang ada telah dilakukan uji validitas dan ternyata hasilnya telah menunjukkan nilai di atas 0,5 yang menunjukkan bahwa tiap butir itu valid dan layak untuk diuji selanjutnya adalah uji realibilitas uji realibilitas ini pengukurannya secara variable dan ternyata telah didapati hasil yang diperoleh itu lebih dari 0,7 jadi dari ketiga variable yang saya miliki spiritualitas di tempat kerja perilaku kerja inovatif dan juga person organization fit mereka telah dikatakan reliable karena memiliki nilai konstrak reliability di atas 0,7 untuk selanjutnya ada uji normalitas dan identifikasi outlier jadi dari hasil uji normalitas nah hasil unvariat ataupun satu persatu itu berdistribusi normal karena memiliki nilai critical ratio dalam pentang minus minus 2,58 sampai 2,58 itu bisa kita lihat dalam tabelnya bahwa itu telah dijelaskan dan menjelaskan bahwa itu semua datanya berdistribusi normal karena masih berada dalam rentang minus 2,58 sampai dengan hingga plus 2,58 untuk selanjutnya ada identifikasi outlier apa itu outlier jadi pengujian outlier ini dapat dilihat melalui AMOS yaitu teknik pengelolaan data yang saya itu AMOS menggunakan kriteria P lebih kecil dari 0,001 hasil batas maksimal akan tergolong ekstrim jika melebihi 73,40 nah itu saya akan tampilkan nanti nah jika ada data dari butir butir 189 responden itu yang melebihi dari 73,40 itu menandakan bahwa data tersebut ekstrim ataupun bisa dikatakan tidak masuk akal karena dengan itu saya melakukan uji outlier dan dihasilkan hasil terbesar pada dari responden 189 responden itu adalah 70,98 yang menandakan tidak ada satupun responden yang memberikan tanggapan yang ekstrim atas butir yang telah saya berikan uji kesesuaian model atau goddess of it nah itu untuk mengukur bahwa data yang diolah bisa mewakili populasi yang ada bisa dilihat dalam tabel bahwa terdapat 4 kriteria yang fit dan 4 yang marginal dengan adanya yang fit dan marginal ini bukan berarti mereka poin yang marginal ini tidak baik itu bisa dikatakan dia itu menekati fit bisa dikatakan itu atau fitnya tidak maksimal karena ada satu dan lain hal penyebabnya salah satu adalah butir soal terlalu banyak jadi model yang saya gunakan ini setelah diuji pada goddess of it dinyatakan baik dan dapat diterima dalam penelitian sehingga saya dapat menggunakan model ini untuk penelitian saya lalu yang terakhir ada pengujian hipotesis karena ada dua hipotesis yang saya ingin uji pada penelitian ini yang pertama adalah spiritualitas di tempat kerja terhadap perilaku penyakit dan yang kedua spiritualitas di tempat kerja terhadap perilaku kerja inovatif melalui person organization fit dan berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabulasi data yang saya miliki diperoleh sebesar 0,311 dan nilai CR 5,004 hal ini menunjukkan hubungan spiritualitas tempat kerja dengan inovatif work behavior atau perilaku kerja inovatif adalah positif yang mendukung pernyataan hipotesis 1 jadi hipotesis 1 terdukung spiritualitas memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif hal ini diperkuat dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan harga angka di atas signifikansi 0,00 yang selanjutnya yang selanjutnya karena kita akan menguji mediasi person organisasi sebagai mediasi kita melakukan uji sobel sobel tes dengan sobel tes ini saya telah melakukan pengujian dan hasilnya T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikasi yang diperoleh sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka POVIT memediasi spiritualitas tempat kerja terhadap inovatif work behavior atau perilaku kerja inovatif untuk yang terakhir kesimpulannya berdasarkan pertanyaan penelitian dan hasil yang diperoleh dari tabulasi data responden maka spiritualitas di tempat kerja mendukung terbentuknya perilaku kerja inovatif selanjutnya kesesuaian nilai individu dan nilai organisasi pun terdukung dengan ditunjukkannya hasil positif yang muncul setelah melakukan pengujian antarvariable yang terakhir dengan terjawabnya peran penelitian maka pengujian teori dari penelitian sebelumnya terdukung dengan hasil yang sesuai dengan hipotesa yang telah disimpulkan mungkin cukup sekian dari saya paparan presentasi tesis kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kata yang salah ucap dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih